Pemirsa sementara itu, sebelum Yeni Wahid bergabung, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengumumkan anggota baru dalam struktur TPNGM. Nama-nama tersebut berasal dari latar belakang partai politik, jurnalis hingga advokat. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arshad Rashid, mengumumkan nama-nama baru yang masuk dalam struktur TPNGM di Pilpres 2024. Total ada lima nama baru yang memperkuat komposisi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan mengisi berbagai posisi strategis di dalamnya. Di antaranya adalah jurnalis senior Prabu Revolusi yang didapuk sebagai Deputi Komunikasi 360, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Dewan Pakar, dan advokat Todung Mulia Lubis yang mengisi posisi sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Menurut Arshad, nama-nama yang masuk tersebut dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Lalu juga kami ingin men-introduce yang namanya Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Mahfud, yaitu Dr. Prabu Revolusi. Mana Mas Prabu ada di sini? Itu yang juga akan menangani sekali lagi adalah sebagai Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Mahfud. Lalu juga akan ada Deputi Hukum. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bekerja bersama dengan para relawan dan caleg partai pengusung untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.